Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Power of the Dog, film drama Amerika yang dirilis pada tahun 2021. Film yang berdurasi 2 jam 6 menit ini, mengisahkan tentang seorang pemilik perternakan yang bersikap kasar dan memiliki karakter toksik maskulinitas. Ia dengan semena-mena menyakiti hati orang lain tanpa memperdulikan perasaan mereka, sikapnya semakin mencari-cari saat ia bertemu dengan seorang pemuda yang terlihat feminim. Ia tertenggan menghina dan merendahkan pemuda itu, namun ternyata kalau pria kecam itu pernah memiliki hubungan dengan seorang pria, begitulah sekilas gambaran dari film ini. Apakah hati pria kecam itu akan lulu terhadap pemuda yang feminim? Dan bagaimana pemuda itu menghadapi sikap toksik maskulinitas dari pria kecam itu? Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya, dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di sebuah pegunungan di Montana, dua orang kakak beradik bernama Bill dan George tinggal bersama di sebuah rumah besar yang tak jauh dari peternakan sapi mereka. Mereka telah tinggal berdua selama 25 tahun semenjak orang tua mereka memutuskan pindah ke daerah lain. Di tahun 1925, Bill memutuskan untuk mengiring semua ternaknya ke sebuah tempat bersama seluruh pegawanya. Bill juga mengajak George pergi bersamanya. Bill dan George memiliki karakter yang jauh berbeda satu sama lainnya. Bill dikenal sebagai sosok yang karismatik, dominan, dan kerap berlaku kecam. Sementara, George justru merupakan sosok kebalikannya. Ia cenderung banyak diam dan suka mengalah. Bill sering memanggil George dengan sebutan fatso karena perawakannya yang agak gemuk. Meski begitu, George tidak pernah merasa tersinggung atau membalas perbuatan saudaranya itu. Sementara, Bill tidak bisa berpisah dari George. Di sisi lain, seorang pemuda yang bernama Peter sedang membuat bunga dari potongan kertas. Ibunya yang bernama Rose menyukai bunga kertas yang dibuatnya dan tertarik untuk menaruh bunga-bunga itu di atas meja makan restoran mereka. Kebetulan, Rose adalah pemilik sebuah restoran dan penginapan sederhana. Ia juga meminta Peter untuk mengeluarkan semua barang-barangnya dari kamarnya. Karena kamarnya itu akan ditempati oleh tamu yang akan datang. Peter tidak pernah menolak melakukan apa yang diminta oleh ibunya. Ia berjanji akan selalu menjaga dan membahagiakan ibunya sejak ayahnya meninggal. Diketahui kalau ayahnya Peter meninggal karena bunuh diri 4 tahun yang lalu. Peter juga sering mengunjungi makam ayahnya dan meletakkan bunga buatannya di sana. Dari atas bukit pemakaman, ia pun melihat sekumpulan sapi melewati perkotaan. Ternyata, Phil dan para pegawainya baru saja tiba di kota kecil itu dan mereka mengutuskan untuk menginap di sana. Phil mengajak seluruh pegawainya untuk minum di sebuah bar. Di bar itu, dua orang wanita mencoba menggoda mereka. Tetapi, Phil langsung mengalihkan pendangannya dan kurang suka melihat wanita-wanita itu. Ia bahkan meminta seluruh pegawainya untuk cepat-cepat minum dan tidak berlama-lama di bar itu. Sebelum beranjak, Phil mengajak pegawainya bersulang untuk mengenang rekan masa lalunya yang bernama Bronco Henry. Tak lama, George pun datang dan mengajak mereka makan malam di restoran dan penginapan yang dimiliki oleh Rose atau ibunya Peter. Selain mereka, restoran itu juga dihadiri oleh tamu yang lainnya dan Phil kurang suka melihatnya. Meski begitu, Phil tertarik melihat bunga di atas mejanya dan memuji keindahannya. Peter juga membantu ibunya menjamu para tamu-tamu di sana. Phil merasa heran dan bingung saat melihat Peter. Dengan bunga yang masih di tangannya, Phil penasaran untuk mengetahui siapa wanita yang membuat bunga itu. Peter pun dengan percaya diri langsung memberitahukan kalau dirinya lah yang membuat bunga-bunga itu. Phil heran mendengarkannya dan mengabaikan responnya Peter. Phil malah mengecek Peter saat Peter kembali menanggapi kesalahpahaman Phil terhadap sabut tangan yang ada di tangannya Peter. Phil mengecek Peter sambil memercikkan sedikit air liurnya. Semua pegawainya pun tertawa dengan hal itu kecuali George. Peter pun langsung kembali memasuki dapurnya. Hinaan yang dilakukan oleh Phil tidak sampai di situ saja. Ketika Peter membawakan makanan ke meja mereka, Phil dengan semena-mena membakar bunga buatan Peter untuk menyalakan rokoknya dan membuang bunga itu seenaknya. Tentu saja caranya itu semakin menyayat hatinya Peter yang secara langsung menyaksikannya. Ibunya pun langsung mengambil bunga-bunga itu kembali dari meja makan mereka. Phil mengagumi sosok dari masa lalunya yang bernama Bronco Henry. Ia sering menceritakan tentang sosok itu kepada pegawainya. Bisa dikatakan bahwa Bronco Henry adalah sosok yang menginspirasi Phil sehingga ia terlihat berkarisma. Namun sosok itu telah meninggal 25 tahun yang lalu. Meski begitu, George tidak pernah tertarik mendengarkan cerita dari Phil. Saat Phil menanyakan bagaimana pendapatnya dengan sosok itu, George malah membalas kalau ia tidak paham dengan apa yang dibicarakannya. Pegawainya pun menertawakan hal itu dan Phil merasa kesel mendengarkan respon saudaranya. Amarahnya bertambah saat mendengar tamu lainnya sedang asik mendengar piano yang dimainkan oleh seseorang. Ia tak enggan membentak pemain piano itu untuk berhenti. Tamu yang lainnya pun segera meninggalkan restoran itu. George hanya diam melihat tingkah laku saudaranya. Namun Peter tetap berani mengantarkan makanan ke hadapan Phil meski melihatnya sedang marah. Setelah menjamu mereka, Peter hampir menangis di dapurnya dan ibunya menanyakan jika ia baik-baik saja. Namun Peter tidak menjawab ibunya dan ia langsung pergi keluar untuk menghilangkan kekesalannya sambil bermain hula hoop. Setelah makan malam, bukannya melakukan pembayaran, Bill langsung mengajak pegawainya keluar dari restoran itu. Tetapi George masih bertahan di tempat duduknya karena ia akan melesaikan pembayaran sendirian. Bill meminta untuk membayarnya esok hari saja. Namun George meminta akan menyusul mereka. Tak lama setelah Bill pergi, George pun mendengar suara Rose menangis di dapurnya. George mencoba memanggilnya tetapi Rose masih tetap menangis. George pun memperanikan diri untuk masuk ke dapurnya dan melihat Rose tidak mampu menahan tangisannya. George mencoba menghibur Rose dengan menyentuh punggungnya. Mengetahui kalau saudaranya akan mencurangi pembayaran makan malam mereka, George pun meminta Rose untuk mengirimkan bilnya dan ia akan membayarnya melalui cek. Sementara, Bill dan pegawainya masih bersenang-senang di sebuah bar. Meski begitu, Bill kurang tertarik mengajak wanita bar itu untuk menari dengannya seperti yang dilakukan oleh para pegawainya. Bill meninggalkan bar itu lebih awal daripada pegawai-pegawainya dan pergi menuju restoran di mana ia akan menginap. Dan tanpa diketahui oleh siapapun, Bill menulis namanya sendiri di buku Bond Restoran itu. Saat ia naik menuju kamarnya, ia tidak melihat George di sana dan mencoba memanggilnya. Tetapi, ia sama sekali tidak menemukan George. George pun muncul saat Bill hampir tertidur. George memberitahukan kalau Rose sangat tersakiti dengan apa yang dikatakan oleh Bill kepada putranya. Ternyata, saat Peter keluar meninggalkan ibunya di restoran, Bill tidak henti-hentinya menghina perawakannya Peter. Bill tidak menyadari kalau kata-katanya juga didengar oleh Rose dari dapurnya yang membuat Rose tak kuat menahan tangisnya. Meski George memberitahukan hal itu, namun Bill tetap menyebelekannya. Setelah mereka kembali ke peternakan, Bill berjalan ke arah pegunungan dan memandang ke atasnya. Anak-anak buahnya mengikuti dia dan penasaran untuk mengetahui apa yang dilihatnya di atas sana. Namun, Bill tidak pernah memberikan jawabannya. Saat itu juga, Bill mulai melihat George pergi meninggalkan lokasi peternakan sambil membawa mobilnya. George pergi ke kota Beach untuk menemui Rose di restoran dan penginapannya. Rose terkejut melihat kedatangannya. George berterus terang kalau tujuannya hanya untuk menemui Rose. Meski Rose mengakui dirinya sedang sibuk, namun Rose tidak keberatan menemaninya di dapurnya. Dan saat itu, Peter tidak berada di sana. Rose mengeluh karena seharusnya Peter membantunya melayani tamu-tamu di restoran mereka. George pun tidak keberatan untuk menggantikan Peter sebagai pelayanan restoran itu dan langsung pergi membawakan makanan ke tamu-tamu di sana. Rose pun merasa heran melihatnya dan ia terkejut saat George dan para tamu di sana saling mengenal. Saat George kembali di malam harinya, Bill langsung terjaga dan menanyakan kemana saja George pergi. George tidak menentuk nutupi kalau ia pergi ke beach untuk menemui Rose. Bill pun mengingatkan George untuk berhati-hati kepada Rose karena ia akan mengincar uangnya untuk membiayai sekolah putranya yang banci. Sambil turun dari loteng kamarnya, Bill tidak henti-hentinya untuk menjelekkan Rose. Namun, George tetap diam dan sama sekali tidak mau merespon apapun yang dikatakan oleh Bill. Ia pun bergegas menaiki tanggal loteng kamarnya. Saat itu, Bill mengatakan kalau George bisa mendapatkan wanita tanpa harus menikahinya. Meski begitu, George tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Bill. Setelah beberapa hari, ia kembali pergi untuk menemui Rose tanpa memberitahukan siapapun. Bill melihatnya pergi dan mulai geram terhadapnya. Ia pun menulis surat kepada orang tua mereka untuk mengadukan kalau George telah berhubungan dengan janda yang suaminya mati bunuh diri dan memiliki putra yang agak terbelakang. Setelah George kembali dari kunjungannya, Bill pun langsung mendekatinya. Meski George mengetahui kalau Bill telah mengadukan hubungannya kepada ibu mereka, namun ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Apalagi ketika Bill mengatakan kalau pembuluh darah ibunya akan pecah jika mengetahui George mencalin hubungan bersama Rose. George juga tidak takut memberitahukan kalau ia akan menikahi Rose di hari Minggu mendatang. Ia mengatakan kalau Rose telah menjual seluruh propertinya dan akan tinggal bersama mereka di rumah itu. Bill sangat syok mendengarkannya, namun ia sepertinya tidak mempunyai hak menghentikan niat saudaranya itu. Ia pergi ke kandang kudanya dan melampiaskan amarahnya di sana dengan memukul kudanya sendiri. George akhirnya menikah dengan Rose, dan sepertinya pernikahan mereka dilaksanakan sesimpel mungkin tanpa harus dihadiri oleh keluarga mereka. Sebelum membawa Rose tinggal bersamanya di peternakan, Rose dan George mengirimkan Peter untuk tinggal di asrama sekolahnya. Setelah itu, George selanjut membawa Rose menuju daerah peternakan. Di perjalanan, George menyarankan mengundang gubernur untuk makan malam bersama mereka sekalian memperkenalkan Rose kepada kedua mertuanya. Rose yang tidak terbiasa bertemu dengan orang-orang penting sedikit keberatan dengan hal itu. Namun, George tetap membujuknya dan memintanya untuk bermain piano. Meski Rose mengatakan kalau ia tidak terlalu mahir bermain piano, namun George tetap saja mendesaknya. Rose pun meminta berhenti di sebuah spot yang indah. Saat Rose menatapi keindahan sekitarnya, George malah fokus menatapi wajahnya Rose dan memuji kecantikannya. Di sana, Rose juga mengacari George untuk menari. Setelah beberapa saat, George sedikit menjauh dari Rose dan ia menangis. Ia pun memberitahukan betapa indahnya untuk tidak tinggal menyendiri. Bisa dikatakan, meskipun George telah tinggal bersama Phil selama 25 tahun, namun ia tetap merasa sendiri. Rose pun mendekatinya dan mereka pun berpelukan di tengah-tengah keindahan alam itu. Setelah tiba, Rose sedikit enggan untuk memasuki rumahnya George dan Phil yang begitu besar. George pun menentunya masuk dan mereka langsung melihat Phil di sana. Namun, Phil tidak menyambut mereka dengan baik. Ia sepertinya sengaja tidak menyalakan perapian yang biasanya menghangatkan seluruh ruangan rumah mereka. Dengan nada keras, Phil mengatakan kalau ia telah menunggu George seharian untuk menandatangani sebuah akta. Namun, saat itu, George memilih untuk memeriksa perapian terlebih dahulu. Phil bahkan tidak menawarkan Rose untuk duduk saat Rose masih menunggu George yang sedang pergi memeriksa perapian. Ia malah santai kembali duduk di kursinya dan membiarkan Rose tetap berdiri. Saat itu, Rose mencoba menyapa Phil dan memanggilnya saudara ipar. Tetapi, Phil dengan kejamnya membalas kalau ia bukanlah saudaranya dan menuduh Rose hanya seorang penipu murahan. Namun, Rose mencoba tenang saat itu. Pelayan di rumahnya Phil juga cuek untuk menyapa Rose. Malam harinya, saat Phil di dalam kamarnya, ia melihat George sengaja mengunci kamarnya dari luar. Setelah beberapa saat, ia pun mulai mendengarkan suara desahan Rose dan George bercinta. Phil pun langsung pergi keluar melalui jendela kamarnya. Ia pergi ke gudangnya dan di sana, ia membersihkan pelana yang dulunya dimiliki oleh Bronco Henry. Ia membersihkannya dengan sepenuh hati. Pagi harinya, Phil pergi sendirian ke tempat rahasianya di hutan yang ada di sebuah tepi sungai. Di sana, ia melepaskan semua pakaiannya dan melumuri tubuhnya dengan lumpur. Ia pun berenang di sana sambil membayangkan kebersamaannya dengan Bronco Henry. Sementara, meskipun Rose sudah menjadi nyonya Burubeng atau istrinya George Burubeng, namun ia tetap melakukan kebiasaannya di dapur dan membantu pelayannya. Pelayan di sana heran melihatnya dan mereka pun mulai dekat. Sepulang dari kota, George membawa kejutan buat Rose yaitu sebuah piano yang besar. Rose heran melihatnya dan mengatakan kalau piano itu terlalu bagus untuknya dan tidak terbiasa menggunakan piano semacam itu. Namun, George tetap meyakinkan Rose kalau ia bisa memainkannya. Rose pun berusaha melatih kemampuan berpianonya kembali beberapa hari sebelum acara makan malam yang direncanakan oleh George diadakan. Ia menutup semua pintu dan jendela ruangannya agar taksi orang pun mengetahuinya sedang latihan. Tanpa ia sadari, Bill kembali ke rumah dan naik ke loteng kamarnya. Dengan menggunakan sebuah alat musik banjo di kamarnya, Bill mengikuti nada lagu yang sama seperti nada lagu yang dipelajari oleh Rose. Ia bahkan lebih mahir mengetahui nada itu daripada Rose dan ia seolah mengganggu konsentrasinya Rose. Rose pun berhenti latihan saat itu. Ia merasa kesal dengan tingkah lakunya Bill dan ia memilih pergi mencari udara segar keluar untuk meredamkan kekesalannya. Hari itu juga, George datang menemui Bill di gudangnya. Bukan untuk membahas perilakunya Bill terhadap Rose, namun ia datang memberitahukan kalau gubernur dan istrinya akan datang makan malam bersama keluarga mereka. Tentu saja, George juga mengundang saudaranya itu. Tetapi, ia dengan enggan mengingatkan agar Bill mandi terlebih dahulu sebelum menghadiri makan malam nanti. Bill sangat tersinggung mendengarkannya. Memang benar kalau Bill sangat jarang mandi di rumah kecuali saat di sungai. Esok harinya, George pun pergi menjemput kedua orang tuanya ke sebuah stasiun kereta api dan ia membawa Rose bersamanya. Saat itu, ibunya George tidak begitu tertarik bertemu dengan Rose. Rose begitu canggung saat menyambut gubernur dan istrinya datang. Ia semakin nervos saat George memberitahukan gubernur kalau Rose mahir bermain piano. Istrinya gubernur juga lebih tertarik untuk melihat Bill daripada mengajak Rose berbicara. Karena Bill belum muncul, George pun memutuskan pergi memanggilnya. Rose semakin canggung berdiri di hadapan gubernur itu. Tak lama, kedua martuanya pun muncul dan menyapa gubernur dan istrinya. Mereka seolah mengabaikan Rose. Sifat ibu martuanya Rose tidak jauh berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh Bill. Ia lebih fokus menolak minuman dari tangannya Rose daripada merespon pertanyaan dari gubernur. Saat membahas tentang sebuah kutukan, ibu martuanya Rose mengatakan kalau ia percaya bahwa kutukan itu ada. Dan ucapannya seolah mengarah kepada Rose. Rose pun benar-benar sakit hati mendengarkannya. Sementara, George melihat Bill di gudangnya dengan santai dan masih belum bersiap-siap untuk menghadiri makan malam. Ia menolak hadir meski George memberitahukan kalau istri gubernur penasaran untuk melihatnya. George berusaha mempujuknya dan minta maaf atas ucapannya yang kemarin. Namun, Bill tidak menerima permintaan maafnya. Ia meminta George mengatakan yang sebenarnya kepada istri gubernur kalau ia tidak mandi dan sangat bau. Setelah makan malam, Rose pun diminta untuk memainkan piano. Namun, Rose menolak dan mengatakan kalau ia kurang latihan. Ia juga membantah ucapannya George yang mengatakan kalau ia mahir bermain piano. Namun, gubernur dan mertuanya langsung bergegas mempersilahkannya bermain piano dan tak sabar untuk mendengarkannya. George membujuk Rose saat itu. Rose mencoba memainkannya, tetapi ia sama sekali tidak bisa. Ia pun minta maaf saat itu. Tentu saja, hal itu mengecawakan setiap orang di sana. Gubernur pun langsung bergegas untuk pulang. Sebelum mereka pergi, Bill pun akhirnya muncul. Saat gubernur mendekati dia, ia menolak karena dirinya masih bau. Bill heran melihat acara itu cepat selesai. Ia pun menyalahkan Rose karena tidak memainkan piano buat mereka. Ia benar-benar mempermalukan Rose di hadapan mereka semua. Saat yang lainnya memperangkatkan gubernur dan istrinya pulang, Bill bersiul di hadapan Rose mengikuti nada lagu yang sempat dipelajari oleh Rose. Rose tetap berusaha menahan emosinya melihat tingkah laku abang iparnya itu. Hingga suatu hari, Rose pergi mencumput Peter ke kota untuk menghabiskan libur panasnya di peternakan. Saat mereka tiba di peternakan, Bill kembali merendahkan Peter dengan menyebutnya sebagai panci dengan mata yang membelalat. Sejak itu juga, Rose tak lupa membelikan minuman alkohol untuknya sendiri dan meminumnya secara diam-diam agar bisa lari dari tekanan atas perilakunya Bill. Saat Bill melihat anjingnya bermain atau mendekati Peter, ia memanggil anjingnya sehingga anjing itu menjauh dari Peter. Bill malah meminta anak buahnya menakut-nakuti Peter dengan kuda mereka masing-masing. Peter pun merasa takut dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya, Peter memutuskan pergi berpuru sendirian dan berhasil mendapatkan seekor kelinci. Ia menunjukkan kelinci itu kepada ibunya. Saat itu, Peter melihat minuman keras di balik bantal ibunya dan menyadari kalau ibunya mulai minum. Saat itu juga, ibunya memberitahukan kalau George sedang di kota untuk seminggu. Mendengarkan langkah kakinya Bill, Rose meminta Peter untuk tidak cemas terhadapnya. Ia pun mempersilahkan Peter untuk makan di kamarnya saja. Peter pun hanya menghabiskan waktunya di kamar ibunya. Suatu hari, pelayan di rumahnya Rose yang bernama Lola meminta memberikan wortel ke kelinci yang ada di kamarnya. Rose pun tidak keberatan mempersilahkannya. Namun, pelayannya itu melihat kalau Peter telah membunuh kelinci itu dan menjadikannya untuk mempraktekan ilmu bedahnya. Kebetulan, Peter mengambil jurusan semacam biologi dan bercita-cita menjadi seorang alih bedah. Sementara, Rose mulai sering meminum alkohol dan menjadi kecenduan karenanya. Dia menyimpan banyak botol alkohol di beberapa tempat. Selain di bawah bantal dan lemari kecil kamarnya, ia juga menyimpan minumannya di tempukan barang bekas yang ada di belakang rumahnya. Suatu saat, Bill pun melihatnya minum di sana dan kembali bersiul menakut-nakutinya. Suatu hari, saat semua anak buahnya Bill sedang asik mandi di sungai, Bill sengaja melewati dan memperhatikan mereka. Namun, ia enggan bergabung dan ia memilih pergi menuju tempat rahasianya. Di sana, ia kembali melakukan semacam ritualnya. Mengeluarkan semacam kain yang masih ia simpan dari peronkoh Henry dan menciuminya. Ia juga memasukkan kain itu ke arah selanggangannya dan melakukan ujian. Sementara, Peter juga hendak pergi berburu ke hutan. Ia pun melihat akses menuju tempat rahasianya Bill dan penasaran memasukinya. Akses itu ditutupi oleh tempukan ranting atau balok kayu. Peter juga melihat gubuk kecil di sana, di mana Bill sering berteduh. Di sana, ia melihat kotak berisi beberapa macalah yang dimiliki oleh peronkoh Henry. Macalah-macalah itu juga memperlihatkan tubuh pria telanjang. Tak lama, Peter pun mendengarkan suara dari sungai. Ia mendekati sungai itu dan melihat Bill berenang di sana. Bill berenang sambil mengikatkan kain dari peronkoh Henry di lehernya. Saat berbalik, ia pun terkejut melihat Peter telah menetapinya. Ia pun langsung keluar dari sungai itu dan mengejar Peter. Peter. You want me, Mr. Burbank? Well, you know what? What? People who get to be good friends. You just saw that now? Yeah. When I first came here. Who? Uncle Henry. And that's a cowboy tent you got. And you had to try and remove them. Phil, I've... Things gonna be plain sailing for you from now on yet. Naked?